Ya, Pemirsa meski berstatus sebagai narapidana, ternyata tak menghentikan seseorang untuk menjalankan bisnis haramnya. Tak hanya mengedarkan narkoba, mereka pun bahkan menjalankan bisnis narkoba yang memiliki omset triliunan rupiah dari dalam jeruji besi. Lembaga pemasyarakatan ternyata masih menjadi surga bagi pengedar narkoba untuk menjalankan bisnis haramnya. Faktanya, meski berstatus narapidana, pengedar barang haram masih bisa mengendalikan bisnisnya dari balik jeruji besi. Pada bulan Mei 2017 lalu, BNN berhasil menangkap 4 orang pelaku tindak pidana pencucian uang hasil peredaran narkoba dari dalam penjara. Barang bukti senilai Rp39,6 miliar berhasil diamankan dari tersangka yang merupakan jaringan Freddy Budiman ini. Secara peredaran, pengungkapan BNN juga meningkat ya, baik jumlahnya maupun jenisnya. Sekarang kan ada 800 jenis baru narkotika, yang 65 sudah masuk Indonesia. Pengungkapan kasus narkoba dengan skala besar oleh BNN membuktikan peredaran narkoba di Indonesia masih menjadi ancaman yang cukup mengkhawatirkan. Menjadikan narkoba sebagai musuh bersama diakini akan mampu meminimalisir dampak peredaran barang haram ini. Seperti yang dilakukan masyarakat Karo Sumatera Utara, mereka memasang sepanduk yang berisi ajakan perang terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Rakyat Karo saya mewakili mungkinlah rindu akan sebuah wadah. Memang kira-kira kan gitu. Kita pun mungkin dari dalam hati rindu, tapi kita nggak tahu wadahnya apa. Jadi mudah-mudahan dengan program dan rencana kita yang sekarang ini, mudah-mudahan ada perubahan. Hampir seluruh desa di Tanah Karo sudah masuk dalam tingkatan yang memprihatinkan bahkan sudah dalam kondisi darurat untuk masalah narkoba. Tidak hanya itu, tidak hanya penyebarannya, pengedarnya pun sudah ada di setiap desa. Dan ini tindakan dari aparat sampai hari ini belum juga ditunjukkan dengan rasa serius. Dan kita melihat bahwa kondisi ini hanya bisa diselesaikan tidak lagi dalam tingkatan hanya kabupaten. Tetapi sudah lebih jauh lagi adalah tingkatan nasional. Pemasangan sepanduk dilakukan oleh tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat di beberapa titik strategis di pusat Ibu Kota Kabupaten Karo. Langkah ini diakini bisa menjadi benteng awal untuk mencegah peradaran narkoba di masyarakat. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media